Saya kerja 14 jam sehari. Jam 9 tuh buka laptop bisa selesai pernah jam 11 malam atau yang paling parah tuh jam 12 malam. Atasan bilang kalau work-life balance itu bisa kalau target kita udah kecapai. Sebuah kemewahan work-life balance itu. Harus selalu cepat ya karena mereka tidak melihat kita secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya sampai kita lama, kita dinilai nggak kerja dan ditambah lagi ada meeting-meeting. Jadi pekerjaan yang sebelumnya yang kita udah atur akan tertunda. 8 jam itu nggak cukup. Kebanyakan orang nggak enakan. Kita semua ngejalanin proyek yang berbeda-beda. Karena jam ketemunya beda, akhirnya cuma bisa di jam 8 malam misalnya. Yaudah mau nggak mau akhirnya kita ngejalanin itu. Nggak enak nih, nolak. Jadilah meeting jam 8 malam. Susah tidur itu yang pertama ya susah tidur. Khawatir gitu, khawatir ada WhatsApp masuk. Karena kan bekerja juga di kamar ya, di dekat tempat tidur kita gitu. Kayak kita ngeliat laptop kita di situ gitu. Terus gelisah. Mimpinya kerja, mimpi lagi meeting coy. Mimpi ketika kejar-kejar deadline itu tuh tiap hari, hampir tiap hari itu. Kebawa mimpi, presentasi, atau nggak lagi virtual meeting. Bangun-bangun terus pusing sendiri, panik sendiri gitu. Walaupun itu sebenarnya mimpi gitu. Jadi orang tua juga ngomong kok lu ada di rumah tapi kita jarang makan bareng, jarang hangout bareng, ngobrol bareng lagi. Nggak cuma itu. WHO menyebut kerja lumbur berlebihan meningkatkan risiko sakit jantung hingga 17% dan stroke hingga 35%. Mematikan. WHO juga mencatat dalam setahun pernah terdapat 745 ribu orang di seluruh dunia meninggal karena kerja berlebihan. Halo, nama aku Nadia Malia. Aku CEO dan co-founder dari Seribu. Sekarang kita ada 23 orang. Kalau misalnya lebih dari 8 jam, pertumbuhannya itu lebih tinggi dibandingkan ekspektasi. Kita harus menghadapi pertumbuhan tersebut. Mau nggak mau harus lembur karena kita nggak ada waktu untuk meng-hire orang baru gitu. Biasanya kan untuk meng-hire bisa butuh 1-2 bulan. Salah satu culture selamat menikmati